Intro Shalom selamat pagi buat kita semua dimanapun berada saat ini Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Buat kebaikannya bagi kita sampai pagi hari ini kita ada Sebelum kita melangkah di sepanjang hari ini Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Yang kita beri judul pada pagi hari ini Badai Besar yang terambil dari satu Nats Alkitab Dalam Injil Markus Pasal yang keempat ayat yang ke-35 Demikian firman Tuhan Marilah kita bertolak keseberan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kita tahu sebagian besar murid-murid Yesus latar belakangnya adalah nelayan dan kerjanya untuk mencari dan menjala ikan Meskipun murid-murid Yesus sebagian besar adalah nelayan yang berpengalaman Mereka sangat ketakutan ketika badai besar mengancam dan ingin menenggelamkan perahu mereka Mereka telah mengikut Yesus tetapi mengapa badai bisa terjadi Yesus bersama mereka tetapi kita tahu Yesus tertidur di buritan perahu Hari itu mereka belajar bahwa tidak benar apabila kita melakukan perintah Tuhan Dan mengikut Tuhan badai tidak akan melanda hidup kita Namun karena Yesus bersama mereka Mereka juga belajar bahwa badai takkan menghentikan kita untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Badai yang kita hadapi hari ini mungkin sebuah kebangkrutan Sakit penyakit atau apapun itu yang menakutkan Atau karena masalah ekonomi dan lain sebagainya Kita bisa meyakini bahwa masih ada harapan bagi kita Karena Yesus juru selamat dia selalu peduli bagi kita Tuhan Yesus kita sanggup mengatasi badai Dan Tuhan akan mengantar kita selamat sampai tujuan Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke tujuh mengatakan Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memeliharakan Dalam hidup ini badai sebesar apapun Kita tidak perlu khawatir Sebab Tuhan selalu beserta dengan kita Biarlah firman ini menjadi satu peranuman bagi kita di sepanjang hari ini Selamat pagi buat kita semua Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin